Halo kembali lagi di channel gue ya dari kita bermain game pksd Oke temen disini aku ada di depan dealer bersama si Ariel temen ya karena spoiler untuk update tambahan nanti itu ada hubungannya dengan Ariel ini dan aku udah pernah bahas juga di video sebelumnya yaitu membahas tentang apakah Ariel akan membuat robot nah disini ada tambahan spoiler lagi dan kita akan membaca bersama-sama temen ya Oke yang pertama disini adalah hari ini saya datang untuk berbagi dengan anda sesuatu yang mungkin menjadi salah satu penemuan gosip terbesar yang pernah saya dengar minggu ini saya tidak tahu apakah anda memperhatikan tetapi Ariel ada di depan dealer mengatakan beberapa hal yang tampaknya tidak masuk akal dia berbicara tentang memasukkan lengannya ke dalam sendi dan aku tidak tahu apa yang dia bicarakan nah ini sudah aku bahas ya di video yang kemarin jadi kalau misalnya temen mau nonton nonton aja dulu cek di playlist disitu aku ada bikin ya sekitar beberapa hari yang lalu ya Oke next tapi tentu saja saya tidak akan membiarkannya begitu saja saya pergi menyelidiki aku mengambil tas punggungku teropongku dan beraksi dengan hati-hati mengikuti setiap gerakan Ardiel Ariel dalam pencarian ghost and news aku menyadari bahwa dia menghabiskan banyak waktu di depan robot besar mengaguminya membuat catatan dan mendesak loh mungkin Ariel sedang mencari ada inspirasi untuk tipe kendaraan baru investigasi berlanjut setelah mengelilingi robot besar selama dua jam kalau saya tidak terlalu tergila-gila dengan gusip ini saya akan tertidur karena kebosanan Ariel akhirnya kembali ke dealer dan duduk di tempat yang saya percaya adalah pertemuan aku mencoba zoom pada clipboard mereka beberapa kali tetapi tidak bisa mendapatkan bidikan yang terfokus nah ini yang terakhir ya apa yang saya perhatikan adalah bahwa mereka selalu membuat gerakan tangan yang menunjukkan itu sesuatu yang besar membuat saya bertanya-tanya apakah sesuatu yang besar bahkan akan cocok di dealer bisa kandah berteori kendaraan besar akhirnya saya tidak tahu apakah mereka pergi bekerja pada penciptaan atau jika mereka menduga bahwa saya mengintai tetapi entah bagaimana kebenaran adalah mereka masuk ke dalam dan tidak keluar lagi sampai akhir hari tentu saja aku akan mengintip melalui celah dan mencari tahu kebenaran saya pikir ini adalah proyek yang belum selesai dan saya memiliki beberapa tebakan tentang apa penemuan ini tetapi saya pikir saya akan membutuhkan minggu lagi untuk melakukan penyelidikan yang lebih baik saya mengandalkan bantuan anda untuk mencari tahu apa yang bisa terjadi nah jadi dari tulisan Gossip Girl ini ya bahwa si Ariel ini ya Ariel yaitu NPC yang terbaru ini dia itu lagi melihat robot raksasa atau robot game arcade ini namanya dimana kalau kita masuk ke dalam kita bisa main ini ya bisa main crazy run terus kita bisa main freezing fun terus kita bisa tukar-tukar tiket dan sebagainya jadi Ariel itu berdiri di sini dia itu mengamati robot ini termenya dia itu seperti ingin mendapatkan inspirasi dari sesuatu yang pengen dikerjakan sama si Ariel nah kayak gitu pemahamannya ya Terus dia setelah mengamati robot ya setelah mengamati robot beberapa lama dia lihat bagian belakangnya dia lihat bagian sampingnya terus juga dia lihat bagian sebelah samping di sebelah sini terus dia lihat di bagian belakang ada baterai ada lengan ada sebagainya nah terus dia sudah selesai dan dia kembali ke dealer teman-teman ya dia kembali ke dealer ditemani sama asisten robot yang warna ungu nah ini aku semakin curiga teman-teman ya dan aku juga sudah bikin videonya sepertinya Ariel ini membuat sesuatu ya kayak membuat robot gitu aku udah feeling teman-teman ya tapi enggak tahu nanti bener atau enggaknya kita tunggu aja update-nya lagi teman-teman ya kita tunggu update-nya lagi dan di sini ya itu si Gossip Girl itu mendapatkan satu foto ya satu foto dimana Ariel berdiri dengan robot asisten warna ungunya itu dan di atas kepala Ariel atau di atas kepala asisten robotnya itu ada gambar tangan teman-teman ya ada bentuk tangan ya itu menurut aku sesuatu yang sangat besar teman-teman ya makanya ini menarik banget untuk kita simak dan kita tunggu teman-teman ya Nah terus kalau kita lihat fotonya ya kalau kita lihat fotonya teman-teman ya itu kayaknya lokasinya itu ada di dalam ruangan dealer temunya ada di dalam ruangan dealer dan di kayaknya itu di tengah-tengah sini dia termenya feeling ku kayaknya di tengah-tengah sini nih di tengah ini ini kan kalau di sini ada mobil ini ya ada mobil dimana ini mobil yang bisa kita sewa dan kita bisa beli juga kalau temen mau ya Nah itu tuh dia berdiri di sini namanya sesuatu yang besar itu berdiri di sini waduh 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 ini menarik sekali ya disitu ada gambar tangannya dan kelihatan banget itu tangannya tangan robot temen-temen tangan apalagi itu that fix tangan robot ya termenya waduh ini sih menarik ya jadi itu ya temennya informasi untuk next update nya termenya Apakah kita akan punya kendaraan robot temen-temen aku udah enggak sabar ya karena pkxd sudah semakin menarik ini rumnya dan aku harap ya kita harap nanti robot yang dijual itu ya atau mungkin nanti dalam uji coba mungkin ya uji coba itu semoga aja nanti ya terjangkau lah bisa beli pakai games aja semoga aja temennya semoga aja bisa dibeli pakai games dan kita bisa menikmati robotnya semoga aja kalau kita memang nanti kendaraan tapi nanti kalau misalnya eh NPC baru ya nanti kita bisa kombinasi-kombinasi atau main minigame baru ya kita lihat aja nanti ya tapi aku harapannya karena Ariel ini dari dealer aku harapnya itu kendaraan yang kendaraan yang bisa kita pakai ya temennya Oke deh temen jadi itu aja ya singkat aja video kali ini pembahasan mengenai update tambahan nanti kita tunggu aja sabar aja update-nya ya kapan Bang update-nya nanti kalau enggak hari Jumat Sabtu ya atau enggak paling cepet Kamis ya kita tunggu aja lah minggu ini siapa tahu nanti ada tambahan update lagi di pkxd Oke temen ya Oke deh temen jadi seperti itu aja videonya kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih abone ol